Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara login ke akun WhatsApp menggunakan verifikasi dari email. Cara ini berguna ketika nomor HP kita sedang tidak aktif ataupun memang sudah tidak ada. Dan untuk melakukannya, tentu saja sebelumnya kalian sudah harus menautkan alamat email di akun WhatsApp kalian. Jika belum, maka kalian tidak akan bisa login menggunakan alamat email. Cara untuk menambahkannya, silakan klik titik 3 yang ada di atas, berikutnya pilih setelan, kemudian pilih akun, kemudian pilih alamat email. Nah, di sini kalian diharuskan untuk memasukkan alamat email ya. Contoh saya sudah memasukkannya, dan kalau belum silakan kalian masukkan saja. Kemudian ketika kalian akan login ke WhatsApp ini di perangkat lain, maka kalian akan mendapatkan pilihan untuk verifikasi melalui email. Contoh, sekarang saya akan masuk ke WhatsApp di HP lain, dan nomornya ini sudah tidak aktif ya. Langkah pertama seperti biasa, di sini kita masukkan untuk nomor HP. Berikutnya kita ikuti step-stepnya. Berikutnya di sini kita akan mendapatkan beberapa cara untuk bisa login ke WhatsApp. Salah satunya adalah mendapatkan kode melalui email. Berikutnya, WhatsApp akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang telah kita cantumkan, karena untuk nomornya sudah tidak aktif ya. Di sini saya sudah menerima untuk kode verifikasi melalui email. Tinggal kita masukkan saja. Oke, untuk kodenya berhasil di verifikasi, dan sekarang kita berhasil masuk ke WhatsApp tanpa perlu menggunakan SMS. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.